Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nathirun mubiin Mungkin itu lebih bagus Kalau dia bayar di bulan ramadhan Itu lebih baik Tapi kalau di bulan ramadhan Tidak mungkin dia bisa bayar semuanya sekaligus Karena fidya itu hanya dibayar Sesuai dengan kadar hari yang telah dia tinggalkan Kecuali kalau misalnya dia tinggalkan di awal bulan 10 hari Setelah itu dia puasa Di akhir bulan dia bayar 10 itu tidak ada masalah Karena 10 sudah dia tinggalkan Tapi kalau dia tinggalkan 30 hari Di hari ke-15 dia bayar 30 semuanya Maka yang syah jumlah 15 15 yang lainnya harus dia ganti di luar ramadhan Sebab dia membayarnya Ketika dia belum ada kewajiban membayar Itu harus dipahami ya Dari hukum-hukum